Shalom, kebenaran hari ini 29 April 2024 dengan tema Berlindung dalam Kesucian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan dan berlindung kepadanya, tidak bisa dibisahkan dari kehidupan penurutan terhadap kehendaknya. Seseorang tidak bisa percaya, mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, kemudian berharap pertolongannya, jika tidak hidup di dalam kesucian dan kebenarannya. Jadi yang pertama, orang yang masih berbuat dosa, dan yang kedua, terikat dengan kesenangan dunia. Dua hal ini tidak bisa dibisahkan. Kalau orang masih hidup dalam dosa, dia pasti mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia, pasti tidak hidup di dalam kekudusan. Orang seperti ini tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan benar, sehingga ia tidak bisa dan tidak layak berlindung kepada Tuhan. Tidak pantas atau tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Kita harus bisa sampai pada penghayatan untuk berkata, Aku perlu Engkau Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesadaran itu harus muncul di dalam diri kita. Dan akan muncul ketika kita berkata, Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, 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 Aku perlu Engkau. Maka ia juga bisa menghayati bahwa ia tidak bisa hidup dalam dosa dan percintaan dunia. Penghayatan ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya lurus, yang bertumbuh dalam kedewasaan, yang lurannya bersih, dan hatinya tidak bengkok. Tetapi kalau hati orang bengkok tidak lurus, tidak dewasa, dan nuraninya tidak bersih, dia bisa berkata kepada Tuhan, Lindungi aku, tolonglah aku Tuhan, sementara dia masih hidup dalam dosa dan percintaan dunia. Sebenarnya orang-orang seperti ini memperdaya Tuhan. Tentu mereka tidak menghormati Tuhan, dan tidak menyembah Tuhan. Dulu ketika kita belum dewasa, ada dalam sikap hati dan sikap hidup seperti itu. Kita begitu manipulatif memanfaatkan Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, sementara kita masih memuaskan keinginan kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kesucian, tidak sungguh-sungguh hidup dalam percintaan, dan kecintaan kepada Tuhan. Tetapi, percintaan dengan dunia. Mungkin dulu kita seperti itu. Bersyukur kita sadar bahwa itu kesalahan, sikap yang naif dan kekanak-kanakan, dan tentu itu tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Maka kita harus terus bertumbuh dewasa. Kita harus bisa menanggalkan percintaan dunia, melepaskan hobi-hobi, tidak terikat hiburan dunia. Kita mulai menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sementara itu Tuhan memperhadapan kita dengan masalah-masalah yang kadang lebih berat dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi. Supaya kita bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dan kita layak menerima pertolongan Tuhan kalau kita hidup di dalam kesucian. Dari pengalaman itu, maka lahirlah kesaksian hidup dan kebenaran bahwa menyelesaikan masalah-masalah berat hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu kesucian hidup. mungkin kita bertanya, apa hubungan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah hukum, masalah polisi dengan kesucian? sepertinya tidak nyambung. tetapi sebenarnya ini sangat berkaitan. Hadapi dan lawan masalah kita dengan kekudusan. Buktikan bagaimana tangan Tuhan yang kuat akan melindungi dan menjagai kita. Dan ketika kita masuk pada pengalaman ini, hidup kita akan melimpah dengan kecintaan kepada Tuhan. Ketika hati kita melimpah dalam kecintaan dengan Tuhan, maka kita rela berbuat apapun untuk Tuhan. Ketika kita rela berbuat apapun untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memercayakan proyek-proyek pekerjaannya. Tuhan mau pekerjaannya dilakukan orang-orang yang betul-betul haus dan rindu menyenangkan hatinya. Orang-orang yang sudah rela melepaskan segala sesuatu yang ada padanya untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan orang percaya yang benar, maka ia akan bisa menghayati bahwa tanpa kesucian, ia tidak layak minta perlindungan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan terus bertumbuh dalam kecintaan kepada Tuhan. dan Tuhan akan memercayai orang-orang ini dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Disinilah Tuhan bisa dihibur, disukakan oleh anak-anak Allah yang berperilaku seperti ini. Ayo kita bertumbuh terus. Orang-orang yang sungguh-sungguh sampai pada level ini tidak bisa hidup tanpa doa. Ia akan terus berkerinduan untuk mencari Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan. Penyembahannya semakin tulus. Begitu juga dengan kebergantungannya kepada Tuhan. Menjadi semakin tulus dan kuat. Inilah kehidupan anak-anak Allah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Semua harus lewat proses tahap demi tahap. Ini tidak bisa disapai dalam satu bulan atau satu tahun. Tetapi melalui perjalanan panjang yang akhirnya benar-benar dihayati orang percaya bahwa ia tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan. Dan orang-orang ini akan merindukan pulang ke sorga dan benar-benar bisa merasakan bahwa dunia ini bukan rumahnya. Kiranya kita sampai pada level ini bahwa kita tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.